Terima kasih. 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 ini di luar negeri kita sudah dianggap tahu, jadi kita seringkali mahasiswa entah publis di mana, pemimpinnya tidak tahu, atau seringkali menaruh nama pemimpin di tempat kedua atau ketiga atau kemana, ya pemimpinnya tidak tahu, nah papernya bermasalah ya, pemimpinnya kena masalah ya, nah termasuk juga di sini joint reasons joint reasons yang dihasilkan dan kemudian di summit, itu harus sepengetahuan semua kontributor jadi ini mohon ini juga disosialisasikan ke kawan-kawan barangkali mahasiswa lupa menanyakan ke dosen, ya setuju tidak, pemimpinnya di sana ya, untuk dihasilkan di summit, oke kita punya rujukan dari dinas SKITB ini kalau diperlukan, ada softnya bisa di sini dan di sana, ya, kalau perlu saya, ya, bisa di download di IPB di sini, ya ini kita, ya, diterbitkan oleh Rektor IGP tahun 2011, ya, sangat lengkap dan di situ ada satu klausur yang mengatakan setiap unit terkait wajib melakukan sosialisasi, ya, nah itu yang belum dilakukan jadi fungsi kami di LPPM di IPB Jurnal itu salah satunya juga melakukan itu, ya nah ini yang mungkin saya pakai dari IEEE, mungkin saya kira sebagian dari, ada dari elektro atau elektro dengan elektro itu sudah sering dengar IEEE dan masalah-masalah yang sudah dijumpai, ya termasuk masalah serius yang berkenaan dengan komunitas akademik kita, ya, di IEEE ini adalah rujukan IEEE, ya yang tergolong plagiarism ini apa saja, ya nah yang paling serius tentu saja di sini mengkopi seluruh artikel, ya ganti nama ini pernah terjadi di ITB, ya dan ini tentu saja pelanggaran yang ya kalau nyolongnya enggak enggak seluruhnya, ya ganti nama kemudian di cartes di sini, ya ini kalau sudah masuk di sini jangan harap, ya masuk ke dalam institusi di luar negeri karena nama yang disangkutan enggak sudah terblacklist di di komunitas akademik kalaupun tidak suatu saat ketemu itu akan dipermasalkan ya jadi konsekuensinya sangat serius jadi ya di luar negeri ya orang hati-hati sekali di sini, ya jangan sampai ini terjadi karena sangat karir bisa berhenti hanya kasus ini, ya nah kemudian ini yang saya ingin mengkatakan, ya bahwa banyak sekali di level-level yang berikutnya yang tanpa sadar baik mahasiswa dan juga dosen ya itu melakukan hal ini ya jadi uncredited forbidden copying of your love forces lebih dari separuh ini kalau IEEE itu ada hukumannya di sana ada sanksinya ya saya kira ini masih wajar bisa diterima ini salah fatal sampai kalau tidak datang separuh gitu ya kemudian yang berikutnya individual elements such as sentences paragraph ya jadi meng-copy paragraph kalimat orang lain kemudian cut-paste ke kita itu sudah tergolong pelanggaran etika ya jadi mohon di di perhatikan ini ya jadi seringkali ya tidak hanya mahasiswa bahkan itu tadi saya katakan pembiaran bahkan ngajarin ya seringkali nanti berdiri di depan kelas presentasi ya bahan presentasinya itu di kolong sana di kolong sini ya dalam bahasa dalam bahasa terminologi ini muncuri sudah ya jadi mengambil sana sini dari internet kemudian dipakai untuk presentasi ya jadi mengambil kalimat ya ilustrasi jadi termasuk gambar-gambar coba perhatikan kalau mahasiswa presentasi tidak hanya S1 ya sampai S3 pun ya bahkan dosen kalau presentasi gambar-gambarnya bagus itu gambarnya siapa itu milik orang lain ya dan itu tergolong sudah pelanggaran etika violation notice ya jadi pelanggaran sini ada notice ini ada mencuri dari punya orang ya itu dari IEEE-nya ya dan ini bagaimana mengambil ini ya jadi kalau satu paragraf kita ambil persis seluruhnya kita beri quotation kita berikan sumber ujukan ya jadi tanpa itu itu dianggap kita mengambil punya orang ya kemudian uncredited improper fair pricing jadi ide orang lain pun ya kalau tidak kita ujuk itu juga dianggap pelanggaran etika jadi ide itu bisa dalam bentuk paragraf ya kalau itu kita ambil apa adanya meskipun disitu kalimatnya kita ubah tapi maknanya sama kita harus memberikan ujukan ya ya ini seperti ini enteng lah ya tapi tetap disana ada ada pelanggaran ya nah ini juga ini sering terjadi ya ya jadi nanti kalau ada kesempatan contoh saya akan menunjukkan ya yang ada di online bisa diambil ya jadi mengambil punya orang tanpa merujuk ya tapi yang sering terjadi saya ingin katakan sih bahwa di perkulian di di presentasi seminar ya gambar ilustrasi diambil dari tempat lain ya ya itu sudah pelanggar ya jadi untuk satu artikel mengambil gambar orang lain itu harus mencapai izin ya kecuali kalau disediakan kopyleft ya nah ada pertanyaan apakah saya boleh mengambil kemudian saya sebutkan sumber ujukan ya nah saya tidak bisa menjawab lebih jauh karena itu ada copyright ya apakah copyright cukup dengan mengatakan oke saya mengambil nih ya harap maklum ya apakah cukup seperti itu kalau saya diminta memilih saya memilih syarat hindari oke nah bahwa tadi saya katakan tanpa sadar kita ikut menyebutkan plagiarism dengan tanpa sadar kita mengapekan etika ya dan itu terjadi di mana-mana jadi di seminar kompresi tugas akhir tesis di situasi artikel ilmiah ya mengklaim punya karya orang lain ini sebagian dari dari aturan yang sering dilanggar pelanggar etika yang kita sebutkan di IEEE tadi yang sering terjadi biasanya ini yang kita jumpai kalau saya membimbing tugas akhir kemudian kemudian supervisi menulis artikelnya jadi tanpa sadar mengklaim karya orang lain ya nah kalau di matematik itu ada ya mengambil satu definisi problema dan sebelumnya kemudian dituliskan apa adanya itu artinya mengaku ini hasil saya ya nah ini sering terjadi di level bawah tugas akhir sampai ini ya nah biasanya dosen toleran lah tapi itu sebelumnya karena tugas akhir itu tidak dipublikasikan ya saya pribadi tidak sangat keberatan dengan publikasi untuk tugas akhir S1 karena waktu kita membimbing saya dan kawan-kawan tidak merasa punya tanggung jawab untuk menghasilkan sampai dengan lolos kriteria ini ya jadi belum layak lah untuk publikasi ya dan banyak sekali anda klik online tesis-tesis itu semuanya penuh dengan ini ya jadi menuliskan saja cerita tanpa menyebutkan rujukannya dan itu artinya mengklaim bahwa itu ada karya penulis itu ya dan ini pelanggar jadi kutipan sebaiknya disajikan dalam bentuk refresh tidak apa adanya tidak sepenuhnya harap ya kartes-kartes ya kecuali dalam bentuk ungkapan yang memang harus dengan kodesi ya dan rujukan ini rujukan adalah wajib hukum jadi jangan sekali-kali menuliskan tanpa rujukan ya penampil gambar atau foto yang bukan milik penulis adalah tidak layak dan melanggar dirikan kecuali dengan seizin pemilik ya jadi ini tidak mudah memang oke kalau enggak nanti gambar saya jelek tidak baik jelek tapi punya sendiri daripada punya orang lain yang kita melanggar ya dan termasuk juga self-plugiar ya jadi hasil apa paper yang sudah ada kemudian di recycle 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 ya nah ini lebih ke bagaimana kita menuliskan ya jadi ini mungkin lebih tepat ke bagaimana kelayakan ya bahwa kenapa tadi karena ini kaitannya dengan penulisan artikel seringkali yang kita jumpai baik di S1 S2 S3 ya penulisan itu tidak berhenti sampai dengan oke ini tidak salah atau ya satu statement sudah berbunyi tapi kita harus memilih ya menempatkan karya ini sebagai karya puncak yang artinya penampilannya ekspresinya tata bahasanya pemilihan 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 kalimat layout penulisannya dan segala macam itu harus setinggi mungkin seoptimal sebatas kemampuan optimal si penulis ya jadi ini hal yang saya kira wajar dan seringkali terapkan ya jadi ini harus dipunyai ya nah ini yang saya ingin katakan ya kalau ibu bapak membimbing S1 atau dari S1 barangkali ada yang hadir ya di S1 di ITB saya kira dimanapun tidak ditutup ke original kalau original ya di tempat ya yang lebih tinggi lah nah pertanyaannya karena ini tidak mudah dan saya pribadi juga tidak happy kalau harus menampilkan karya S1 apa adanya kemudian di online kan katanya dia ada ISSN nya ada ini itu artinya publikasi nah pertanyaannya kalau tidak original bagaimana selayanya ditampilkan ya karena kalau kita lihat abstrak saja isinya apa disana ada latar belakang ada masalah ya ada pendekatannya metodologinya apa ada hasil dan hasil ini adalah hasil original gitu nah kalau tidak original nah ini yang perlu kita bahas bersama ya selayanya seperti apa karya-karya yang memang tidak dituntut original sekarang diwajibkan publikasi ya itu masalahnya ya ini tadi saya kira sudah saya sebut suatu perkaliman nah kelasiman seringkali tanpa kalau kita itu ada perkulian mungkin diberikan di Sostekon Dasar tanya maksud kita mengambil dan itu mungkin perlu kita sadari bersama bahwa penulisan karya itu dari satu disiplin ke disiplin lain itu ada ada nature yang berbeda ya jadi tidak bisa diseragamkan dan seringkali masuk mengambil format itu dituliskan apa adanya dan ini mungkin masukkan saja saya kira bagaimana kita kita tangani karena mahasiswa perlu juga mematih untuk menuliskan yang benar ya karena di misalnya saja di matematik itu ekspresi itu singkat jelas ya kita berbincisi seperti itu tapi di seni rupa ekspresi itu harus sebanyak mungkin artinya kemampuan berekspresi itu dinilai nah ini kan kota negatif memaksakan satu ke tempat lain ya jadi itu satu contoh sederhana sih nah ini macam-macam ya jadi hasil karya ini bisa bentuknya riset apakah itu fundamental applied atau problem solving ya aplikasi survei nah ini yang sering terjadi rewriting ya rewriting dari kerja yang sudah sudah ada nah kalau ini dituntutkan enggak ada originalitasnya ya jadi kita perlu mengajari juga bagaimana ini ditulis ya nah tentunya bergantung dimana ini ditaburkan kalau ditaburkan di tempat yang memang standarnya tidak menuntut kehorisionalan oke saja tapi bagaimana ini kita sajikan tanpa harus melanggar etika ya ini elegansi juga penting menurutnya nah ini ini isi abstrak ya saya kira gede sebelumnya sudah ditas ya nah seringkali ini pertanyaannya ya dalam banyak hal ya seorang S1 dalam di beberapa tempat ya dituntut untuk melakukan riset katanya ya dimulai dengan apa ya buat proposal katanya ya kalau di matematik kita gak minta proposal ya pertimbangannya begini jadi seorang yang belum pernah melakukan riset ya diminta membuat proposal ya padahal di proposal itu harus ditambahkan ya mulai dari itu masalah tujuan dan seterusnya masalah kerja barangkali juga belum belum tajam ya nah itu pertimbangannya tapi mungkin di beberapa tempat sudah sudah ada guideline yang jelas spesifikasi jadi itu mudah dilakukan ya jadi tidak realistis kalau kita tuntut ke originalan jika pemimpin sendiri tidak atau belum punya pengalaman menjadi karya original dan ini ya titikan nasional ya perlu kita bagaimana ini kita address ya mahasiswa dituntut tapi dosennya tidak dituntut ya ini ini fair tidak menurut anda oke nah di beberapa tempat emang di Amerika emang ada polanya beda dengan di Eropa di Amerika itu mahasiswa S3 lebih dibebaskan cari segi masalahnya ya di Eropa lebih dikait dia lebih produktif tapi di Amerika tidak dituntut publikasi jadi tidak ada kewajiban umumnya ya jadi baru setelah dokter orang berproduksi nah itu plus minusnya ya jadi kalau tidak dituntut ke orisinal disini ya kenapa dituntut harus ada publikasi ya ini pertanyaan jadi kalau ada publikasi dalam bentuk apa ya kalau memang tidak orisinal nah ini yang seringkali di tingkat nasional kita tidak tidak pernah membuat strategi atau mengajak para pengambil keputusan menyadari ini bahwa hasil orisinal itu berawal dari problem yang orisinal ya jadi kalau seorang belum pernah melakukan riset dan kemudian tuntut buat proposal ya dan proposal itu ya di S3 juga yang sedang S3 itu kan dituntut ya yang proposal sangat tunjukkan originalitasnya ya tapi ya dimana itu diperoleh ya kalau di pemimpin di sana ada banyak riset yang sudah berjalan ya tinggal comot aja ya jadi ada jaminan bahwa problem yang dikerjakan itu adalah problem original ya jadi kalau seorang di satu daerah terpencil kemudian di melakukan riset ya dikasih dana apakah itu realistis ya ini ya masalah yang ya harus kita sadari bersama bahwa ya tidak mungkinlah itu bisa menghasilkan suatu karya kalau ya di sana problem ini saja tidak ada ya nah ini keinginan upaya menjaga problem dan ini kata kuncinya ya jadi networking kolaborasi itu satu strategi untuk mendapatkan atau mengawali riset dengan strategis dan protokol ya kalaupun di sini mungkin ada pengolahan dengan pembicara sebelumnya segera tidak terlampau salah tapi artinya oke terjumpa dan sama ya nah kalau kita mau menulis artikel karena ujung-ujungnya di sini menulis artikel ya yang apa itu sering membimbing itu akan menjumpai ya begitu hasil awal ditampilkan di depan dosen ya ya selalu di sana ya bentuk awalnya itu masih jauh dari ya dari ideal gitu ya nah kalau saya mengajarkan menulis ya ke bimbingan terutama S3 mulainya dari mana ya karena orang menghasilkan riset kerja kata setahun dua tahun hasil riset ada bisa saja dilap bisa saja survei bisa saja analisis bisa saja mungkin ya kajian analitik ya atau numerik ya ada hasil tapi hasil itu perlu kemudian ditampilkan dalam artikel dimana mulainya yang sering saya dengar seorang maswa S3 ditanya sudah sampai dimana disertanya baru bab 2 ya oh nanti bulan depan bab 3 ya bab 1 nya sudah katanya ya saya tidak setuju dengan proses seperti itu ya gimana diawalinya abstrak pendauluan itu paling akhir ya jadi kalau mulai bab 1, bab 2 itu tidak benar ya nanti akan balik lagi ya mengapa? karena bab 1, bab 2 itu menjelaskan apa keseluruhan yang dihasilkan ya ya jadi mulainya kalau saya boleh meneraskan ya saya mulai dengan hasil saya tuh ya kemudian referensi ya jangan sampai referensi terlewat itu punya orang kita sebut tanpa kita memberikan kredit ya baru kemudian ya masuk ke dalam ke substansi backgroundnya teori pendukung segala macam ya jadi eh ini pembicara dari Jepang juga mengatakan ini kami mempraktekan ini kawan-kawan di chemical engineering pernah juga baca siapa lagi ya jadi hal yang rutin orang yang biasa menulis tanya dimana mulai menulis artikel mulai dari hasil ya jadi kalau kemudian mulai ditanya orang tua sesetanya sampai mana baru ke dua ya oh masih kurang 3 bab 3 bulan selesai itu orang tua mikirnya gitu ya gimana menjelaskan kita melihat satu contoh dan coba kita mendudukan diri sebagai reviewer ya ya saya ada contoh yang saya ambil dari istri tapi saya tidak ingin kalau tampak istri masalah ya tapi karena online saya tadi juga mempunyai baca online kalau kita lihat bersama ya apa salahnya sih masuk wajah online semua orang melihat ya nah mungkin ini contoh kalau sudah reward reviewer mungkin sudah rapi sudah terinsidensi semua masalah ya tapi bisa kita katakan terima kasih 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 Terima kasih. 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 Jadi biasanya ya, seorang individual itu kalau kita yakin bahwa hasil itu punya kepentingan. Jadi pentingnya apa dari hasil ini? Kalau bisa kita makan ya. Sampai jumpa lagi ya, ada kata kerja, subyeknya mana? Jangan lebih alih bahasa Inggris. Saya dah alih tapi Pak Enda kelihatan ya. Jadi peringkali ya, kalau bahasa Inggrisnya oke, bahasa Inggrisnya ini oke. Jadi ini diikuti dengan kata kerja. Terima kasih. 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 Terima kasih.